Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa manualah Ada sembilan lembar Pertas Yang masing-masingnya tidak hanya membawa satu pertanyaan Karena ada yang satu lembar, dua pertanyaan, tiga pertanyaan Bahkan ada yang satu pertanyaan Sebelas-dua puluh Lama tergal Sebelas Biar tidak terlalu jauh, sepuluh-dua puluh nanti Kan bedanya cuma Kalau memang jadwalnya sebelas Titik dua puluh Biar tidak terlalu jauh, kita selesai di sepuluh-dua puluh kan bedanya cuma satu itu Oh makan-makannya Setelah saya hitung-hitung jumlah lembarannya ada sembilan Ada titipan Ini juga pas sembilan Tapi saya kan tidak ada konspirasi di sini Dipakai songo maksudnya tidak Ini ada sembilan Nanti yang mengirim tadi Satu lembar kertas berhak mendapatkan satu Kalau misalnya Ada satu yang menulis dua lembar kertas Dia dapat dua rezekinya Tapi kayaknya sih tidak Karena Jenis huruf Ketebalan dan ketipisannya berbeda Tebal dan tipisnya huruf kan Menyeratkan keperibadian jiwa katanya Katanya Tapi betul sepertinya Yang pertama Bagaimana jika kita ingin menuntut ilmu di suatu majlis Namun orang tua sangat tidak mengizinkan Bolehkah kita melawan Lalu bagaimana jika seorang akhwat pergi menuntut ilmu tanpa si izin orang tua Pada akhwatnya Titipan mungkin ya Titipan Iya titipan pertanyaan Yang dapat tadi ya siapa hari ini Ketahuan Untuk menjaga Rahasia dan privasi Nanti saya serahkan ke Siapa ya Mas Rai Jadi sembilan ini Saya serahkan ke Mas Rai Nanti yang merasa Bertanya Silahkan Muni Mas Rai Rahasia Nanti saya Selebitkan gini aja Itu pertanyaan yang Pertama Pertanyaan yang kedua Karena ada tiga pertanyaan yang Sebabnya sama Mohon nasihatnya kepada kami Dalam belajar agama Sedangkan kami belum mampu belajar di mahat Melainkan masih kuliah Bagaimana kami bisa memaksimalkan Dalam keadaan kami yang percepit Innalillahi wa inu ne'erajim Tersepit ini Perlu ditolong Doa Doa orang yang sedang tersepit itu Makbul Bagaimana usaha yang bisa dilakukan Dalam menjaga istiqomah Di tengah badai Zaman Yang penuh dengan modern Dan globalisasi Bersahabatlah dengan badai Anak mau tanya Bagaimana cara atau tips agar rasa malas Mulai datang ketika kita akan Tolabul ilmi Dan bagaimana cara atau tips Mengajak agar teman banyak Yang mengikuti Tolabul ilmi Ini tiga lembar pertanyaan Yang kurang lebih Pembahasannya sama yaitu tentang Tolabul ilmi Ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pertanyaan seperti ini Itu Sampai kepada saya Bisa dikatakan Saya berani mengatakan ratusan kali Saya berani Mengatakan ratusan kali Karena Apa namanya Beberapa kajian Kurang lebih Sejak lima tahun yang lalu Jadi kebersamaan kita sudah lima tahun Saya Memiliki sahabat-sahabat muda Seperti anda ini Sudah lima tahun Sejak kepulangan saya dari negeri Yemen Nah pertanyaan seperti ini Sering muncul Bahkan ketika saya sendiri masih sekolah dulu Pertanyaan seperti ini juga yang muncul Pertanyaan seperti ini juga yang muncul Tentang Pala buli ilmi Semangat Orang tua Sekolah Kuliah Pacaran Itu sudah Akab Dengan kita-kita yang muda-muda Ngaji ini Dengan Banyaknya pertanyaan seperti ini Maka Dengan rahmat dan pertolongan dari Allah SWT Kemarin Baru saja saya selesai mengedit tahap kedua Nanti sebuah buku Jadi baru pertama kali ini saya umumkan secara resmi ini Baru pertama kali Berbahagialah Anda Warga SMA 1 Karanganyar Dapat bocoran terlebih dahulu Saya menyusun sebuah buku Judulnya Sebuah catatan ringan Tentang Titik 2 Pemuda Diwarna-warni tolabul ilmi Ini cocok buat menjawab ini semua Jadi teman-teman yang Dulunya ngaji Sekarang gak kelihatan ngaji Berikan hadiah buku itu untuknya Tapi beli Karena itu kan hak penerbit bukan hak saya Insya Allah nanti akan diterbitkan Insya Allah Diterbitkan dari Bandung Itu bagus Jadi judulnya sebuah catatan ringan Tentang Pemuda Diwarna-warni tolabul ilmi Disitu saya menulis Banyak bab Kurang lebih 29 Itu misalnya motivasi Untuk kita Dalam pola pulih ilmi syari Jadi Konsepnya Mudah Ada dua atau tiga paragraf Paragraf pembuka Kemudian kita Sampaikan satu atau dua Hadis nabi Setelah itu Paragraf berikutnya Sedikit Penukilan dari Ulama Kemudian Paragraf-paragraf yang seterusnya itu Kisah nyata Tentang para ulama Kita Berkaitan Dengan bab Tersebut Insya Allah menarik Inspiratif Insya Allah Karena Apa Spirit Dan semangat untuk menulis itu Betul-betul nyata Nyata itu artinya Ada Gelombang Dorongan yang terus Mendorong Ayo Itu yang pertama Buku pertama Buku yang kedua Ini belum selesai Judulnya Duri Kelabu Tentang kendala Pemuda dalam Kelabu ini Saya suka yang Warna-warna itu Kelabu Kalau awan Kalau kelabu kan Kayaknya Mau mendung Hujan Kalau duri kan Ibarat tentang Sebuah aral Dan rintangan Nah dalam buku itu Insya Allah kita akan Membahas Kendala yang sering Dihadapi oleh pemuda Ketika kelabu ini Mulai dari niatan Orang tua Tips-tips Menghadapi orang tua itu apa Ada 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 6 tips Akan kita sebutkan disana Kemudian masalah kuliah Sekolah Gimana Konflik dalam keluarga Karena Kita ternyata Ngaji Pengen ngondo Wah Paman Om Bule Pak Ngomong Suma Simbah Kita Juga yang Ngomong Ikut ngomong Wah Cule Disitu nanti Juga akan kita bahas tentang Apa namanya Yang sering ditanyakan Pekerjaan Rizki Kalau misalnya Belajar agama Polabul ilmi Itu Apa nanti tidak Menjadi orang Larat Miskin Seolah-olah Belajar agama itu Sama dengan Miskin Itu kendala-kendala Akan kita sebutkan disitu Insya Allah Termasuk Apa namanya Was-was dari Syaiton kita itu Tidak cerdas Kurang pintar Kita ini banyak dosa Masa lalu kita Gopoyo Pantesto Dari ustad Dari orang alim Sementara masa lalu kita Seperti itu Insya Allah akan dijawab dalam Buku kedua Duri Kelabu Tentang kendala pemuda Di telabur ilmi Insya Allah Coming soon Insya Allah Sebentar lagi Datang Jadi Secara singkat Barakalowikum Tentang Belajar agama Sementara belum Mampu belajar Saya yakin Ketidakmampuan ini juga Karena faktornya banyak Ketidakmampuan belajar Di mahat Di pondok Kemudian akhirnya kuliah Saya yakin faktornya banyak Yang jelas Karena Belum memiliki Trik dan tips Itu satu Yang kedua Maksudnya Kembali ke tekat Dan semangat Maksudnya Kembali ke tekat Dan semangat Artinya kalau kita punya tekat Punya semangat Kemudian kita punya Tips Pilihan Opsi Trik Yang akan kita pakai Mana Ini gagal Kedua gagal Tiga gagal Untuk merayu Melunakan Merebut Hati orang tua Yang kita inginkan Adalah Mengizinkan Itu ada trik Dan tipsnya Tidak bisa Diberkan sekarang ini Karena waktunya Sampai 10-20 Kalau duri kelabu Kan Sampai seterusnya Ingat Duri kelabu Itu Maksudnya Dalam Tapi Baiklah kita berbicara Tentang pertanyaan ini Tentang Teman-teman yang masih kuliah Padahal ingin belajar Agama Yang paling terpenting Barakalawikum Adalah Apa namanya Mudawamah Istiqomah Atau Intensitas Kalau memang Kita tidak bisa Full Penuh Untuk Mempelajari Ilmu-ilmu agama Kita harus Punya Jadwal Tetap Rutin Dan itu Tidak bisa diganggu-gugat Itu tips terbaik Misalnya kita Sedang kuliah sekarang Sedang kuliah Mau mondok Gak bisa Mau tiap hari Belajar agama Gak bisa Paling tidak Kita punya Kajian rutin Ini tidak bisa Diganggu-gugat Acara apapun Kalau sudah berhadapan Dengan kajian rutin Itu Acara yang lain Harus kalah Tapi kalau kita Tidak Melaksanakan tips Macam ini Maasalamah Allahuakbar 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 Takdir empat kali Tanda mati Tanda mati itu kan Takdir empat Kali salah jenazah Itu loh Allahuakbar 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 Terlalu lama Sering mengatakan Seperti itu Tanda Istilah untuk orang Yang mati itu Adalah takdir Harus Kajian rutinnya Harus Apapun alasannya Apapun alasannya Harus Rutin Itu yang pertama Tips yang kedua Dan ini saya yakin Cocok tepat Pas Buat anda-anda Antum-antum Yang Sekarang sedang kuliah Karena Anak-anak kuliah Itu kan senang Menulis Senang menyusun Iya kan Menulis Menyusun Buat buku Ini manfaatkan Kesenangan ini Dimanfaatkan Jangan menulis Ketika tulis Skripsi aja Jangan terbiasa Hanya sekedar fotokopi Punya temannya Bukan Tapi Manfaatkan Kemampuan Intelektual Dan intelijensi anda Untuk menyusun Sebuah karya tulis Meskipun Comot sana Comot sini Artinya Comot sana Comot sini Ya Ngutip sana Ngutip sini Meskipun harus selektif Di dalam Menukil Selektif Di dalam Apa namanya Mengutip Harus selektif Tapi anda harus punya Sebuah karya Nulus kuliah Sudah punya buku Satu Dua Meskipun menanti Sifatnya pribadi Artinya tidak dicetak Kecuali setelah Dimintakan pendapat Seorang ustad Misalnya Ustad saya Gini Apa ini Kurangnya Manfaatkan Browsing internet Bukan cuma Apa namanya Liga Primer Sekarang gimana Liga BBVA Spanyol Seperti apa SLE LSI ILS Ante masem ya Browsing internet Kita bukan seperti itu Tapi misalnya Kita ingin Nulis tentang Zuhud Klik Zuhud Cari Misalnya Alamat yang Kita yakin Terpercaya Alamat-alamat Ustaz-ustaz kita Atau Website-website Salafi Atau Ada nukilan Dicek Benar Itu Itu insyaallah Akan mendorong kita Untuk Tetap istiqomah Di dalam Belajar agama Atau labur ilmi Terutama Kisah-kisah Nyata para ulama Biografi-biografi Kumpulkan Dari berbagai Berbagai sumber Berbagai referensi Kisah Imam Syafi'i Imam Malik Imam Ahmad Ini Sudah Apa namanya Memerlukan waktu yang cukup Empat tahun itu mungkin Bisa seratus Sampai dua ratus biografi Yang bisa kita kumpulkan Browsing internet kan mudah ya Teklik 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 Mudah Apalagi kalau tentang Biografi ulama Biografi ulama Ketendurungan untuk Adanya pemalsuan Cerita Itu kecil Saya katakan Biografi ulama ya Biografi ulama Bukan biografi Banyak orang bukan Biografi ulama Ulama Islam Ketendurungan untuk Adanya pemalsuan itu Kecil Itu kumpulkan Tulis Ketika kita Mengumpulkan Menulis Disitu kita sambil Membata dan belajar Semangat para ulama Dalam belajar agama Itu seperti apa Ini sungguh luar biasa Ini Wallahualam Dua tips Yang bisa saya berikan Untuk melaksanakan saja Kalau bisa Itu sudah Sungguh-sungguh Sangat Bagus sekali Wallahualam Kemudian ketika kita Menghadapi orang tua Kunci Kunci dasar Untuk Mendapatkan Riddle dari orang tua Adalah komunikasi Iya kan Itu kunci Paling dasar Kalau berkomunikasi Dengan orang tua Saja anda Tidak mampu Mohon maaf Trik-trik Sebanyak apapun Trik dan tips Tidak akan sukses Bagaimana Tips itu bisa dilaksanakan Trik itu bisa Diterapkan Sementara kita tidak punya Kunci dasar Untuk komunikasi Ibaratnya Komunikasi itu Adalah kabel Untuk menyambung Satu Aliran Menuju Objek Yang akan kita alir Listrik Tanpa kabel Tidak mungkin Tanpa kabel Tidak mungkin Wallahualam Nanti kalau ada Perkembangan teknologi Lewat udara Seperti lampu Dan cahaya Mungkin Tapi Ini inti dasarnya Kalau kita sudah mampu Berkomunikasi Artinya kita mampu Memiliki kemampuan Untuk menyampaikan Isi hati Mengungkapkan Isi hati Dengan cara Dan posisi kita Sebagai anak Dan mereka adalah Sebagai orang tua Saya yakin mampu Mudah Bukan sebagai Seorang guru Kepada muridnya Anak Tidak bisa jadi Seorang guru Untuk orang tuanya Tapi dengan Bahasa kita Bahasa anak Ilustrasi yang Paling mudah Saja Ini kulis Ilustrasi yang Paling mudah Orang tua Semiskin Miskinnya orang tua Meskipun kerjaannya Serabutan Apapun Dilakoni Ketika anaknya Minta Sesuatu Dan sesuatu itu Baik Katakan sekarang ya Anaknya minta sekolah Minta kuliah Itu orang tua Kerja keras Bahkan direwangi utang Kenapa? Karena dia bisa Mengkomunikasikan Keinginannya Pada orang tua Industrasi lain Anak Ingin Sesuatu yang Sifatnya buruk Sifatnya buruk Playstation lah Minta dibelikan Alat playstation Orang tua Yang awalnya Mungkin menolak Tapi lihat Anaknya Wah Guleng-guleng Reng-reng Mangis Gak mau makan Berhari-hari Gak mau makan Bayangkan Pokoknya playstation Anak kecil Biasa Kelas 5 Kelas 4 SD Orang tuanya Padahal gak mau Cua playstation Nelek Jelek Tapi ananya Meraung-raung Gak mau mandi Gak mau makan Gak mau sekolah Kira-kira Keputusan orang tua Akhirnya apa? Dibelikan playstation Meskipun akhirnya Orang tua Ya tak belikan Tapi dibatasi Waktunya ya Jangan setiap saat Nanti pulang sekolah Sudah anak Hari itu langsung mandi Mandi sendiri Makan Wah sudah Besok berangkat sekolah Ini ilustrasi yang paling mudah Kita pun harus bisa Memanfaatkan ini Ketika kita ingin belajar Agama kepada orang tua Raung-raung Mondo Mondo Jangan makan Jangan minum Misalnya Disuruh apa-apa Gak mau Mondo Terus Ini Sebuah ilustrasi saja Tapi kan kita Terpelajar Bisa menggunakan Bisa lebih Memini dan menggunakan Cara-cara yang lebih Elegan 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 Apa? Apa? Wibawa Kan gitu Kita bisa Tapi ini ilustrasi saja Artinya apa Yang ingin saya Ingin saya Apa? Sampaikan Ingin saya transfer Kepada antum semua Orang tua Kalau sudah melihat Tekad Anaknya Orang tua gak akan mungkin Menghalang-halang Tapi ternyata mungkin Kita dalam mengungkapkan Tekad itu Orang tua masih Lihat kita Sengah-sengah Bucah ini Bu Mau Mondo Bu Apa Mondo Sengah-sengah Nilainya Nol Besok lagi Sembilan Bu Nah Gimana Bu Gini 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 Itu orang tua Poin satu Anakku ternyata Bener disini Besok orang tuanya Datang Eleh Melo aku Namun ibu Kita daftarkan ke Kampus sana Ini uangnya Sudah ada Ternyata Yang gini pun Orang tua bilang Ya wis Berarti pengen Mondo itu kecil Dijak kuliahnya Gelem Kasih Tasilitas Ini Ini Pertanyakan tentang Belajar agama Majelis ilmu Seperti Majelis ilmu pun Seperti itu Kalau kita sudah Meraung-raung Ini segala macam Jangan melawan Jangan frontal Tapi kita bisa Mengkomunikasikan dengan baik Saya yakin orang tua Ya wis Rapa-Rapa Meng Ngoja menti nole Kayak kasus tadi Jangan setiap saat Ya semua seminggu sekali Sehingga Alhamdulillah Madernuh Wah kok biatannya Sampai sehari sekali Jangan lawan Jangan Nawar Dapat izin sekali Seminggu aja Sudah Madernuh Bu Dicium aja Pipinya Cium keningnya Wah madernuh Oh ibu Hari ini kerja apa Biar kabar itu Bu Saking tenang Semangnya Wallahualam Kalau akhwat Pergi menuntut ilmu Tanpa seizin orang Tua tinggal Sejauh mana Sejarak apa Dia menuntut ilmu Kalau sampai jarak safar Ya gak boleh Haram Kalau jaraknya dekat Kampung sebelah Barakalofikum Memanfaatkan pulang sekolah Biasanya juga pulang jam 3 hari ini Pulangnya cepat Hampir sebentar gak ada masalah Dan yang paling penting Dan yang paling penting dikomunikasikan Jangan diem Demin saja Masuk SMS orang itu Abu Anu Minta izin Saya sekarang Sedang belajar Agama Belajar bahasa Arab Misalnya Wallahualam Cara atau tips Agar rasa malas Mulai datang Ketika akan Tolabul ilmi Cara yang paling terbaik adalah Membaca dan Mengingat kembali Motivasi-motivasi Yang diberikan Nabi Sallallahu alaihi wa la'alihi Wasallam Nabi memuji Orang yang berilmu Nabi Kabarkan orang berilmu Itu didoakan oleh Seluruh Makhluk Sejagat raya Orang terbaik itu adalah Orang yang mau belajar agama Orang yang belajar agama Lalu dia menyampaikan Dapat pahala Plus pahala Orang-orang yang mengikutinya Orang yang berilmu itu Segedar menyampaikan saja Segedar menunjukkan Dia tidak mengamalkannya Segedar menyampaikan Sudah dapat pahala Seperti orang yang melakukannya Orang yang berilmu itu Dimuliakan Diurumati terus Didoakan para malaikat Ini motivasi-motivasi Kalau kita baca Insya Allah Kalau kita memang punya niat Yang baik untuk talabul ilmi Untuk belajar agama Saya yakin Motivasi-motivasi Seperti itu Akan Apa namanya Memberikan kesan Dan juga dorongan Untuk kita dalam belajar agama Apalagi kemudian kita Ditunjukkan dengan Contoh-contoh nyata Dari para ulama Ilmu itu Akan mengangkat Derajat seseorang Misalnya Hadithnya ini Contohnya ini Para ulama dulu Mantan Buddha Orang-orang cacat Allah tinggikan Derajatnya Dan itu semua ada Di Pemuda Di warna-warni Pelabur ini Tunggu saja Apakah menolong Seseorang karena kasihan Termasuk ikhlas Apakah boleh Salat sunnah Di rumah orang kafir Menolong seseorang Karena kasihan Termasuk ikhlas Artinya Kasian itu adalah Sebab Dari luar Faktor eksternalnya Mementara ikhlas itu Di dalam Faktor internal Ada sebab Sebabnya apa kasihan Kemudian kita memberi Kan begitu ya Beda ya Kasian itu dari luar Kalau ikhlas itu dari dalam Maka apakah Seseorang memberi Menolong karena kasihan Termasuk ikhlas Itu nanti kembali Kepada niatan kita Saat Memberi Kasian Oh kasian Saib banget Tulung Ini di foto ya Biar melupuk koran Tapi lihat Oh Saib banget Kayak duit Oh jalan Saya ngerti Kan beda ya Sebabnya sama kasihan Tapi dua contoh ini berbeda Karena yang satu Minta di foto Biar di koran kan Yang satu Tengok-tengok sana Kanan-kiri Biar gak ketahuan orang Karena ikhlas itu dari dalam Diri Sementara kasihan itu dari faktor luar Wallahualam Apakah boleh Salat sunnah di rumah orang kafir Boleh Boleh Asalkan kita yakin Bahwa tempat itu Tempat yang kita gunakan Sebagai salat Betul-betul Suci Tidak ada nadisnya Nah Tidak ada nadisnya Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kah hukum Makan dan minum Sambil berdiri Wallahualam Sebatas pengetahuan saya Hukumnya makruh Tidak sampai pada tingkatan haram Ada larangan dari Nabi Makan dan minum Sambil berdiri Tapi disana juga kita temukan Beberapa riwayat Nabi pernah minum Sambil berdiri Demikian juga ada sebuah riwayat Bahwa para sahabat Pernah makan Sambil berjalan Atau berdiri Kemudian diketahui Nabi Tetapi tidak diingkari oleh Nabi Tapi kalau kita berbicara tentang adab Maka yang terbaik adalah dengan duduk Tapi kalau kita berbicara tentang hukum Maka Hukumnya adalah Makruh Makan dan minum Sambil berdiri Apakah syarat-syarat Salat Boleh di jamaah dan di kosar selama Dalam jarak safar Maka boleh di jamaah dan boleh di kosar selama Jara itu jarak Jarak safar Bagaimana hukum mengambil gambar Atau memotret Kalau mengambil gambar dan memotret Objeknya Makhluk tidak bernyawa Boleh Tapi kalau objeknya makhluk bernyawa Seperti Manusia hewan Ini Nabi S.A.W.A.W.S. melarang dalam banyak hadir Apabila tidak mengikuti sholat jumat Apakah harus Mau sholat duhur Harus menunggu sholat jumat selesai Tidak perlu Tidak perlu menunggu sholat jumat selesai Yang penting waktu Duhur sudah masuk Pada umumnya Masyarakat kita Mereka mulai melaksanakan sholat jumat Beberapa saat sebelum masuknya waktu sholat Sholat duhur Katakan sholat duhur jam 12 Nanti khutbah jumatnya mulai jam 12 kurang 5 Kurang 6, kurang 10 Biasanya begitu Kalau yang dimaksud ini ya Kita harus menunggu sampai Betul-betul yakin bahwa sholat duhur sudah Masuk waktunya Tetapi belum Tidak harus sampai selesai sholat jumat Karena selesai sholat jumat Biasanya Waktu duhur itu sudah Berlalu cukup lama Wallahu'alam misawad Misalnya kita sakit di rumah Kan begitu Sakit di rumah Tidak bisa sholat jumat Kita sholat di rumah Setelah memastikan sholat duhur sudah Masuk waktunya Tidak perlu nunggu bapak pulang dari sholat Jumat Oh sampun pak Sholat jumat sampun Baru sholat tidak perlu Yang penting Pasian waktu sholat duhur sudah masuk Apabila tidak mengikuti khutbah Jumat dari awal atau terlambat Apakah jumatannya gugur? Tidak, tidak gugur Jumatannya tidak, tidak gugur Tetapi keutamaannya berbeda Keutamaannya berbeda Hadir Nabi SAW menjelaskan bahwa para malaikat pencatat Mereka akan menutup buku-buku catatannya setelah khatib naik ke atas mimbar Nah, naik ke atas mimbar Ini tidak menunjukkan bahwa kewajiban jumatan itu gugur Tetap dia wajib melaksanakan dan mengikuti sholat jumat Tetapi keutamannya berbeda Pahalanya juga berbeda Jika kaum ansar dapat dipersatukan oleh kaum muhajirin Kenapa kaum musyrikin tidak dapat dipersatukan untuk memeluk Islam Apa yang membedakan mereka? Yang membedakan adalah sikap mereka Sikap awal mereka Kalau orang ansar dan orang muhajirin Mereka beriman menerima Da'wah Nabi SAW Adapun orang musyrikin mereka menentang Allah SWT berfirman وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُوا أَوْوَلَ مَرَّهُ Demikinlah kami balikkan hati dan pandangan mereka Karena mereka tidak beriman untuk kesempatan yang pertama Allah menyatakan dalam Al-Quran Surah Taubah Allah itu tidak akan sesatkan hamba Allah tidak akan sesatkan hamba Kecuali setelah Allah Tunjukkan jalan-jalan petunjuk untuk mereka Allah tidak akan mungkin sesatkan seorang hamba Sebelum Allah menjelaskan ini yang benar, ini yang salah, ini yang sesat, ini yang batin, ini yang hati Ketika dia pilih jalan kesesatan, Allah sesatkan dia Allah menyatakan Ketika mereka berpaling, menyimpang dari jalan yang lurus, Allah palingkan mereka sekaligus Maka, karena tidak ada iman, mereka tidak bisa dipersatukan Maka modal utama untuk bersatu adalah iman Modal terpenting untuk kita bersahabat, bersaudara adalah iman Tanpa iman kita tidak akan mungkin bersatu Bagaimana cara menyikapi ketika kita berada di lingkungan kerja yang jauh dari suasana islami Kalau memang Kita Tidak mampu Menegakkan syiar-syiar islam Apalagi syiar-syiar islam itu hukumnya wajib Maka tinggalkan pekerjaan itu Allah akan Memberikan ganti dengan yang lebih baik Asalkan Kita ikhlas Jujur Dan betul-betul dalam rangka ingin menegakkan syiar islam Solat jamaah gak bisa Atau bahkan bisa Tapi waktunya terlambat terus Jam 2, jam 3, jam 3 Tinggalkan pekerjaan seperti ini Agama lebih penting Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita takuti Daripada Bayang-bayang kefakiran Bayang-bayang kemiskinan Yakinlah dengan hadith Nabi S.A.W. Mantara kasyai'an dillah Awalahullahu khairan Minhu Barang siapa meninggalkan sesuatu Karena Allah Maka pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik Itu pasti Dan itu sudah terbukti Dari sejak zaman dahulu sampai sekarang Teman-teman di sekitar kita yang mereka dulu Punya pekerjaan baik Pekerjaan yang baik Kemudian mengenal islam Ingin beragama Kemudian ternyata tempat kerjanya tidak mendukung Dia tinggalkan pekerjaan itu Awal-awalnya berat Sulit mendapatkan pekerjaan Itu adalah ujian Sejauh mana kejujuran dan tekad kita untuk melaksanakan agama ini Itu wajar Harus dihadapi Fase-fase seperti itu Tidak mungkin kita lepas dari satu pekerjaan langsung Dan itu juga dapat pekerjaan pengganti Itu tidak mungkin Kecuali kalau sudah kita persiapan sebelumnya Tapi seringnya Allah akan menguji Tekad dan cita-cita kita Kita sudah punya pekerjaan baik Jabatan cukup Tapi ajaran-ajaran agama kita Yang sudah kita yakini kebenarannya Tidak bisa terlaksana dengan baik Bahkan kita ditentang Dimusuhi Nah Bahkan ditentang dan dimusuhi Kita tinggalkan pekerjaan itu Izin Ikhlas dan tulus karena Allah Kita tinggalkan pekerjaan itu karena Demi Agama Allah Saya yakin Dan itu yang terbukti Anda akan menghadapi masa-masa sulit Masa-masa sulit Ditentang Dicerca Dicemoh Karena saya sendiri kerja Apa-apa Ditinggal Saya ingin boleh kerja Angin Malah Tinggal Apa itu Sebabnya Mergulah Isha sholat Duhur Berjamaah Sholat Duhur Di ruang kerja Kan juga bisa Ini seperti ini Akan muncul Bulan pertama Bulan kedua Nggak dapat pekerjaan Bulan ketiga Nggak dapat pekerjaan Itu Wajar Untuk Menguji Kita itu Bener nggak Ingin menegakkan agama Allah Jangan-jangan cuma main-main kita Allah ingin mengetahui Dan Allah maha tahu Sesungguhnya Tapi Allah ingin menegakkan Keadilan dan hikmah Sejauh mana terus Ternyata Semakin Dikuji Kita semakin Dekat dengan Allah Ini yang diinginkan Allah Wajar Semakin kita sulit Semakin kita sempit Kita semakin Memohon kepada Allah Semakin yakin Dengan pertolongan Allah Bukan semakin Berperasangka buruk Katanya Intan surullah Yang surgum Allah menyatakan Dalam Al-Quran Kalau kalian tolong Agama Allah Allah akan tolong kalian Ini sudah berbulan-bulan Saya berusaha Melaksanakan Islam Kok ya Malah tambah Angen Tambah sulit Jangan-jangan Jangan-jangan Itu yang Harus Ditepis Dibuang Tapi Semakin Kita semakin Sembit Semakin mendekat Semakin berasak Berperasangka baik Ini tanda Allah sayang Nabi mengatakan Allah kalau sudah Menginginkan Mencintai Suatu kaum Seorang hamba Allah akan uji dia Allah justru akan menguji Allah akan menguji Diuji Kita pun hidup di dunia Kan seperti itu Segala sesuatu Perlu diuji Ini pas gak Bener gak Layak tidak Mendapatkan predikat Layak gak lulus Dari SMA Kan harus diuji dulu Ujian yang luar biasa Susahnya Produk ini Akan menjadi produk Ternama Produk Yang ini dan itu Harus diuji Obat ini Obat yang paling Mujarab Seluruh dokter Di Indonesia Merekomendasikan Untuk anak yang Panas demam Sampai tingkatan Sekian Celsius Derajatnya Seluruh dokter Di Indonesia Merekomendasikan Obat ini Obat Sampai mendapatkan Posisi seperti ini Harus melalui Tahap ujian Iya kan Artinya dari kehidupan Sehari-hari saja Kita sudah bisa Mengambil ibroh Pelajaran penting Nah Itu hal yang kecil Yang sifatnya dunia Apalagi dalam agama Allah akan uji kita Terus Ketika Sudah betul-betul Teruji Lulus Sukses Yakin Besok pagi Mungkin Dan itu yang sudah Pena terjadi Ada orang Ngetuk pintu Ngomong mas Ya Saya dengar Masnya ini Kemarin Sejak 4 bulan Yang lalu Tidak kerja Oh iya Saya dengar Masnya ini Pintang desain Oh iya Gimana mas Saya tawari kerja Di tempat saya Gajinya lumayan Malik Alhamdulillah Kisah nyata Orangnya gak ada disini Tapi sudah berapa bulan Di uji Setelah betul-betul Lulus Sabar Dan yang datang Ternyata orangnya juga Bisa menerima Tapi saya Mas Saya ini Oh gak apa-apa Gak ada masalah Anda juga kerjanya Di dalam Cuma desain-desain Tapi saya minta izin Nanti kalau Salat dur Salat asar Jamah Oh marah bagus Nanti tolong teman-teman Yang jenengkan Yang ruangan itu Diajak juga mas Luar biasa kan Oh gak berikan pertolongan Banyak teman-teman kita Yang kerja Di bank Di asuransi Segala macam Kenal agama Oh gak boleh Ditinggalkan Sebulan dua bulan Susah sekali Dapat pekerjaan Setengah tahun Satu tahun Tetap terus di uji Tapi dia bersabar Luar biasa Sekarang jadi akuntan Sebuah perusahaan Guasinya luah Masya Allah Tugasnya cuma Meriksa neraca Keluar masuk Imbang atau tidak Kalau tidak imbang Ya diseimbangkan Caranya bagaimana Iya Tugasnya cuma sebagai Pengawas keuangan Luar biasa Dan contoh seperti ini Banyak Contoh semacam ini Banyak sekali Nah Luar biasa Ini tugas buat anda Coba kumpulkan Cerita-cerita Seperti itu Iya kan Di blog Di milis Sekarang kan Banyak ikhwan Yang Apa namanya Punya Hobi Gabung di milis Di blog Facebook dan segala macam Manfaatkan Untuk hal-hal yang baik Buat alamat Bertukar Apa namanya Bertukar cerita Tentang pekerjaan Misalnya kan gitu Buat sedikit paragraf Judul Apa Forum ini digunakan Untuk Mengumpulkan Dan menyerap Cerita dari Ikhwan-Ikhwan Yang Dulunya punya Pekerjaan Kemudian Karena ngaji Kenal agama Pekerjaan itu Ditinggalkan karena Allah Sekarang dapat ganti Yang lebih baik Nah Kumpulkan itu Luar biasa Bisa jadi Sebuah buku itu Terbitan SMA 1 Sekarang hanya Iya kan Pernah yang terakhir Yang termasuk Makrom Siapa saja Ustadz Yang termasuk Makrom Banyak ya Ada dalam surat An-Nisa Ayat berapa mas ya Ada yang ingat Ayat berapa Ayat berapa Ayat 23 Insya Allah Surat An-Nisa Ayat 23 Silahkan dibaca sendiri ya Yang ayatnya Diawali dengan Hurrimat Alaikum Ummahatukum Wabanatukum Waakhwatukum Telah jadikan Makrom untuk kalian Ibu kalian Anak perempuan kalian Saudara-saudari Saudari-saudari kalian Terus Sampai Inna Allah Kana'aliman Hakima Kemudian yang kedua Tuntunan Islam Ini agak berat Ini pertanyaan terakhir Berapa Panjang kayaknya Yaitu Tuntunan Islam Mencari pendamping hidup Makanya kita pilih sebagai Lembar terakhir Untuk Yang bertanya ini Saya beri hadiah Bidadari Bidadari surga Coba tangan dulu Nanti Menghubungi Mas Raih ya Menghubungi Mas Raih Ini gini Gini aja Ini ternyata Sembilan Mas Wawan Lembar kertasnya Juga sembilan Oh yang ini Pasti yang begini Silahkan menghubungi Mas Raih Kana yang kita beri Amanah Beliau Percaya saja Mas Raih Orangnya dirahasiakan Apalagi yang terakhir ini Ya pertanyaan ini Tuntunan Islam Mencari pendamping hidup Gimana dijawab ini Ini sebenarnya Materi ini juga Saya simpan Untuk duri kelabu Tapi gak apa-apalah Kita bagi-bagi sekarang Ilmu kan gak perlu Ditutup-tutup Semakin sering disampaikan Semakin banyak manfaatnya Bukan Semakin basi Jadi Pendamping hidup Siapakah pendamping hidup Allah sudah menegaskan Ini Apa namanya Konsep dasar berpikir Tentang pendamping hidup Sudah ada yang menikah belum ini Mas Jabi sudah Jadi konsep Konsep dasar Tentang pendamping hidup itu adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ini konsep Allah nyatakan dalam ayat ini Suratan Nur Wanita-wanita yang baik Itu Untuk laki-laki yang baik Berikutnya Laki-laki yang baik Untuk Wanita-wanita yang baik Terus Allah menyatakan Wanita-wanita yang jelek Yang buruk Itu Untuk Laki-laki yang buruk Laki-laki yang buruk Untuk wanita yang buruk Itu sudah pasangan Cocok Kecocokan hati Dan kecederungan hati Itu pasti yang baik Senangnya yang baik Yang buruk Ya senangnya yang buruk Itu sudah hukum Yang berlaku di dunia Hukum yang berlaku di dunia Meskipun pada akhirnya Terjadi persilangan Antara yang baik Dengan yang buruk Yang buruk dengan yang baik Persilangan Tidak akan berumur lama Kalau ternyata persilangan itu Kemudian tidak menjadi penyesuaian Yang buruk Akhirnya jadi buruk Yang buruk akhirnya ikutan baik Karena kan persilangan Baik Buruk Ini gak akan bertahan lama Kalau keduanya tidak menyesuaikan Tidak akan bertahan lama Yang buruk dan baik ketemu Akan bertahan kalau Yang baik Jadi buruk Ya kan Sama-sama buruk akhirnya Terpengaruh Suaminya ternyata Jahat Padahal dulu Istrinya Salehahnya Masya Allah Tapi ternyata Terseret orang suaminya Atau akhirnya Ikut-ikutan baik Tapi jangan spekulasi Wah Gue udah cintanya sama dia nih Cinta banget nih Terus Aduh Udah kenal dari kecil Tetangga sendiri lagi Tapi Ternyata Wanita itu Bukan wanita agamis Iya kan Solat aja jarang-jarang Jirbaban juga Kagda Baca al-soran aja Gak tau bisa Sama gak Kan gitu Jangan spekulasi Gue kan baik Oke Rekomendasinya tuh Terlaluan banget Gue kan baik Meskipun dia gak baik Saya yakin nih Kalau udah jadi istri gue Pasti mau solat Pakai jirbab Pakai ikut nanti Jangan spekulasi Yang pasti-pasti aja udah ada Yang baik-baik kan gitu Yang pasti-pasti aja udah ada Pasti-pasti Ya ini konsep Dasar yang harus kita ingat Artinya apa? Kalau ingin Tapi yang dimasuk pendamping hidup ini Istri ya maksudnya Pendamping hidup itu maksudnya Apa? Sopir ataupun Pak Bon Karena Sopir juga pendamping hidup Pak Bon juga pendamping hidup Artinya gini Kalau anda Ingin Istri anda nantinya Baik Spesial Istimewa Maka anda harus menjadikan diri anda pertama kali Baik, spesial, dan istimewa Gimana maksudnya? Berdasarkan nanya tadi loh Wah mikirnya yang muluk-muluk Waduh Nanti saya punya istri yang gini-gini Gini-gini One comes down Tapi anda sendiri tidak mempersiapkan diri Wanita yang Anda bayangkan Cantik Kaya Pinter Agamis Segala macam Itu nanti Allah akan berikan Untuk laki-laki yang Ini 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 Dan ini juga Kalau kita tidak Nyapan Untuk dapat yang itu Nggak akan dapat Itu konsepnya Jadi kalau pengen spesial Ya spesial Spesialkan dulu diri anda Kalau ingin dapat wanita yang agamis Agamis kan dulu diri anda Kalau masalah kaya Nggak ada masalah Kita bisa ikut nebeng kekayaan dia Nggak ada masalah itu Nggak ada masalah Nah ini Cerita nyata sekarang Itu ayatnya Sekarang cerita nyata Sahabat Abu Hurrah Siapa yang tidak kenal Abu Hurrah? Orang miskin Rumah saja tidak punya Tidurnya di masjid Pekerjaan nggak ada Wah luntang sana Luntung sini Ikut nabi Sana kemari Ya lapar Ya kenyang Mau jatuh pingsan juga pernah Tiap hari cuma Apa namanya Disedekahi sama Diinfakin sama orang Gak punya pekerjaan Tapi sabar Kalau Abu ini Meningkatkan kualitas diri Dengan ilmu agama terus Nabi Muhammad wafat Abu Bakar jadi khalifah Abu Hurrah Diangkat menjadi gubernur Madinah Mbak main-main Bukan gubernur DKI Bukan gubernur Madinah Abu Hurrah Dilamar Bukan melamar Dilamar Menikah dengan seorang wanita Alimah Berilmu Kaya raya Anak seorang ulama lagi Itu tadi yang saya bilang Medeng kekayaan Tapi ini berkah Yang Allah berikan Karena Abu Hurrah Baik Rabbi Allah Allah berikan untuknya Istri yang baik Lain lagi Al-Hafir Ibn Kazir Rahimallah Murid Al-Iman Al-Mizi Al-Hafir Ibn Kazir Seorang alim tafsir Yang kita kenal itu Itu adalah menantu Dari alimah Al-Mizi Gurunya sendiri Gurunya melihat Tantri saya ini Bagus Baik Dimikahkan sama putrinya Tapi jangan berharap Begitu deket-deket Ustaz Ustaz ini punya Anak perempuan Sudah hafizuh lagi Jangan berniat seperti itu Niatan seperti itu Sudah tidak baik Al-Hafir Ibn Kazir Tidak pernah Berniat Tidak pernah Mengejar-ngejar bahkan Putri gurunya Tapi Ya aku tentu Tekun belajar Allah yang mendatangkan Jodoh Lain lagi Ma'amar bin Rashid Seorang ulama hadith Namanya Tercatat Berulang-ulang Dalam sahib Bukhari Muslim Dan kita Beliau aslinya itu Dari Daerah Irak Atau Syam Setelah Belajar-belajar-belajar Menuntut ilmu Kesana kemari Sampai akhirnya Di negeri Yaman Di negeri Yaman Beliau menyampaikan ilmu Kesana Rindu Ke kampung halaman Pengen pulang Masyarakat Yang sudah terlanjur Cinta sama Ma'amar bin Rashid Sudah terlanjur Cocok Dengan dakwah Ma'amar bin Rashid Mereka Sepakat Sesuara Kumpul-kumpul Jangan sampai Ma'amar bin Rashid Pergi meninggalkan kita Kalau Ma'amar bin Rashid Pergi meninggalkan kita Yang ngajarkan ilmu agama Pada kita siapa Terus caranya Nikahkan dia Dengan wanita Yang paling cantik Di antara kita Karena waktu itu Ma'amar bin Rashid Masih bujang Karena masih banyak Bujang nih Akhirnya Ditunjuk Siapa yang Mau jadi istrinya Ma'amar bin Rashid Kan gitu Modelnya sudah bagus Setiap wanita Yang belum memiliki suami Saat itu Pasti Senang Kalau menjadi istrinya Ma'amar bin Rashid Cari Yang paling cantik Kayak Rasmah Ma'amar Jangan pulang lah Ini Disini aja Ada yang mau nikah Sama kamu Oh iya Akhirnya Tetap di negeri aman Codoh Di tangan Tuhan Ini Tuntunan Islam Menjadi pendamping hidup Ini konsep yang pertama Kalau ingin Dapat istri yang baik Berkualitas Yang perlu dilakukan apa Jangan-jangan Gak paham nih Yang pertama Yang perlu dilakukan Kualitaskan dulu Diri kita Ada pun yang lain-lainnya Nah ini rumahnya Pekerjaannya Anak-anak kita tinggal di mana Oh Ingat ayat yang lain Ini konsep yang kedua Cukup dengan dua konsep Anda sudah layak Untuk berkeluarga Dan cari istri Cukup dua konsep Gak usah banyak-banyak lah Gak usah muluk-muluk Cukup dua konsep Konsep yang kedua adalah Allah jelaskan dalam ayat ini Tentang orang-orang Yang akan menikah Dalam rangka Menjaga kehormatan diri Dalam rangka Menjalankan syariat Islam Dalam rangka Taat kepada Allah Dan rasulnya Lalu ada kekhawatiran Was-was Nanti menghidupi keluarga Gimana Pekerjaan rumah Dan segala macam Allah tegaskan dalam ayat ini Kalau mereka adalah Orang-orang yang fakir Allah akan dijadikan Mereka kaya Dengan keutamaan Dan berizki darinya Gak usah khawatir Soh dipakani Manusia tidak perlu dipakani Diberi makan Karena pakani Itu kan itu hewan Sudah yakin Dua konsep ini Saya yakin Anda sudah siap Untuk menikah Punya istri dan punya Anak-anak Wah hidup Nyaman sekali Ada istri Ada anak-anak Ada pun yang lain-lain Nanti Dalam pembahasan Apa namanya Tuntunan Menikah Bagi seorang pemuda Mungkin yang ini Kita perlu tulis buku juga Seperti ini Cukup insya Allah Karena saya sudah Korupsi 5 menit Eh 10 menit malah Karena 10.20 Mohon maaf Karena telah merebut Kemerdekaan anda Kemerdekaan waktu Wallahu alaikum insya Pendapatan berberkah Kita tutup dengan doa Kafartul Majlis Subhanakallahumma Bihamdi Asyadu wa la ilahi ila anda Astagfirullahaladu bilaik Walhamdulillahi Rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi